Imigrasi kelas 2 non-TPI Dabu Singke bersama tim Pora atau tim pengawasan orang asing menggelar kegiatan sinergitas dan kolaborasi dengan sejumlah instansi terkait dengan keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Lingga. Kepala Imigrasi Dabu Ianto Ardianto kepada pihak media mengatakan kalau digelarnya kegiatan sinergitas dan kolaborasi tersebut guna mendapatkan berbagai informasi terkait dengan keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Lingga. Selain mendapatkan informasi dalam jalannya rapat koordinasi saat itu, pihaknya juga menerima berbagai pertanyaan tentang aturan yang terkait dengan keberadaan orang asing. Disinggung dengan penanganan tenaga orang asing saat ini, Yanto mengatakan kalau sejauh ini belum ada permasalahan yang ditimbulkan dengan keberadaan tenaga kerja asing di Kabupaten Lingga. Sama halnya juga dengan pengusaha penginapan yang selalu berkoordinasi dengan pihak imigrasi saat ini. Selain itu hubungan yang baik juga terjalin dengan instansi lainnya yang tergabung di Timpora. Usai menggelar rapat koordinasi saat itu, Timpora kemudian melanjutkan dengan melakukan sidak di beberapa tempat, khususnya penginapan yang ada di Dabu Singkep. Namun belum ada ditemukannya pelanggaran keimigrasian dari hal tersebut. Hari ini Timpora kegiatannya sinerikitas dan kolaborasi yang seperti sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya secara rutin, setiap tahun kita bersinergi sama Timpora untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada orang asing di sekitar wilayah kerja mereka. Tadi hasil rapatnya gimana Pak? Hasil rapatnya banyak pertanyaan. Pertama dari Kementerian Agama, dari menyampaikan bagaimana kalau orang berdakwah, orang asing yang berdakwah, karena mereka juga punya undang-undang tentang keagamaan, dan saya sampaikan bahwa sangat dibutuhkan informasi itu dan kita bersama-sama untuk berkoordinasi, menyampaikan aturan-aturan kepada yang pendawah, yang orang asing, orang Malaysia, Singapura yang datang ke Indonesia, khususnya Kabupaten Inga. Alhamdulillah di Kabupaten Inga tidak ada masalah terkait tenaga kerja asing, dan selalunya mereka berkoordinasi sama kita dan Dinas Ketenagaan Kerjaan. Sampai saat ini untuk penginapan di Kabupaten Inga, sangat korporatif. Menyampaikan informasi orang asing, contohnya kemarin ada pelatihan tentara, tentara Amerika yang datang, mereka menyampaikan data-data paspor sejarah majennya ke imigrasi. Ada sanksi bagi mereka yang misalnya gak mau koordinasi atau mengingat? Ada, ada. Tapi selama ini tidak ada yang ngeyel atau bandel, yang pihak-pihak otak, mereka selalu berkoordinasi sama kita. Kita komunikasinya sangat intens, apalagi sama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, menyampaikan keberadaan orang-orang asing yang nyampe dan ada di Kabupaten Inga, khususnya Dapu Singap dan Inga umumnya. Kebanyakan WNA ke sini tuh ngapainnya ke sini? Ada yang berwisata, contohnya ada resort kita di Benen, mereka datang ke sana, dan ada juga yang bekerja, seperti PT Tiansan, Aluminia Indonesia, dan mereka sudah mulai survei, segala macemnya, dan berbagai macam, ada kunjungan keluarga juga, mereka di sini bervariasi. Ada kunjungan keluarga, ada perwisata, dan ada tenaga kerjanya. Imigrasi Dapu Singap dengan instansi terkait yang tergabung di Timporang, terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan orang asing di Kabupaten Inga. Kebanyakan keberadaan orang asing di Inga pada umumnya adalah untuk berwisata, dan kerja juga terkait dengan kunjungan keluarga. Sejauh ini belum ada permasalahan yang timbul dari keberadaan orang asing tersebut di Kabupaten Inga. Iman TV Kepri dari Kabupaten Inga mengabarkan.